Lapas Kelas 1 Madiun memiliki nahkoda baru, kini dijabat oleh Kunrat Kasmiri yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Serah terima jabatan dari PLT Kalapas Kelas 1 Ardian Nova Kristiawan kepada Kunrat Kasmiri berlangsung di Aula Suharjo Lapas Kelas 1 dipimpin PLT Kakanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugro Dewanto. Kalapas Kelas 1 Madiun memiliki tantangan ke depan lebih kompleks, bahkan target kinerja yang harus dicapai oleh seluruh satuan kerja. Karenanya di setiap triwulan sudah ditetapkan sasaran yang akan dikerjakan. Pasti ya akan lebih baik lagi ya, lebih evolusi, lebih baik lagi dan tentunya tidak ada hal-hal yang bisa jadi persoalan yang biasa akan terjadi di La Pasma. Sementara itu, Kalapas 1 Madiun, Kunrat Kasmiri berkomitmen meningkatkan pelayanan publik. Kurun waktu satu bulan ke depan, pihaknya akan mengevaluasi pelayanan yang sudah ada di La Pasma. Hal itu dilakukan sebagai persiapan pembangunan zona integritas menuju predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Kita bersama-sama, kerja bareng-bareng. Kita coba nanti kita lihat seperti apa kaitan dengan fasilitas salamah yang ada di sini. Seperti apa pelayanan publik yang kita lakukan. Dan mari kita lakukan evaluasi bersama. WBK itu kan intinya pelayanan yang ekselen, pelayanan yang prima, tanpa biaya apapun, dan waktu yang jelas. Lebih lanjut, Kunrat menegaskan, pihaknya bukan hanya sekedar mengejar predikat WBK, namun lebih kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Karenanya perlu kerja simultan dan kerja bersama-sama. Tidak hanya itu, petugas lapas akan terus dimotivasi untuk bekerja lebih baik ke depannya. Griswanto, JTV, Madiun.